Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Berjumpa lagi dengan saya Eddie Prayit Nob Kali ini saya akan membawakan sebuah berita Dimana ini menyangkut daripada konis MKC Yang maraton sidangnya berlarut-larut sampai hampir 5 bulan lebih Coba kita lihat videonya 54, tolong beri tolong Kitab kuning ini adalah pemikirnya Halo Pak, bagaimana sehat Pak? Halo Pak, bagaimana sehat? Terima kasih Halo Pak, bagaimana sehatifying Bulan baru Terima kasih. Terima kasih. Dan ini adalah keputusan dari jaksa penuntut umum, beliau akhirnya dituntut 10 tahun penjara. Jadi memang menarik perjalanan dari Bapak MKJ ini, kalau kita ikuti ya. Dari awalnya, si MKJ ini membuat sebuah konten yang isinya menghina Nabi Muhammad dan menghina Islam. Dan di sini, di dalam sidang ini Kejaksaan Agung, Kejaksaan Negeri Jawa Barat dan Kejari Ciamis menerjunkan 15 jaksa penuntut umum dan menyiapkan 1093 halaman tuntutan yang dibacakan secara 9 jam maraton. Waktu pembacaan ini sangat lama, sampai 9 jam pembacaan tuntutan. Bahkan jaksa penuntut umum yang diketuai oleh Sahdan Tanjung bergantian membacakan 1096 atau 1093 halaman ini secara bergantian. Dan akhirnya, jaksa penuntut umum memutuskan bahwa MKJ diponis dengan hukuman 10 tahun penjara. Dan nantinya, pasti ini belum finish ya. Karena akan kita menantikan daripada keputusan dari majelis hakim. Jadi, CPU mendapatkan, dan ini menariknya ya, jaksa penuntut umum di sini mendapati 100 kebohongan dari 7 video yang diunggah MKJ. Penjara 10 tahun menjadi tuntutan maksimal dalam kasus yang diamanatkan kepada beliau ini. Menurut Sahdan Tanjung, dalam jumpa persnya, beliau mengatakan, Jadi, kami ini sesuai prosedur hukum dengan memeriksa 24 saksi ditambah dengan saksi ahli. Maka kami jatuhkan tuntutan 10 tahun penjara. Terdakwa membuat onar dengan kebohongan atas nama agama. Ada 100 kebohongan dalam video yang diunggah dalam 7 video tersebut. Sementara itu, tim kuasa hukum terdakwa menilai, jaksa penuntut umum ini dinilai tidak adil dan objektif dalam menjatuhkan tuntutan. Selain pergantian pasal, tidak ada keringanan yang menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menjatuhkan tuntutan. Ya, biasa ini. Tim kuasa hukumnya masih tidak terima. Jadi, ini menarik sekali. Jadi, akhirnya MKC dituntut 10 tahun penjara dengan tuntutan yang setebal 1096 halaman. Kita bisa bayangkan tebalnya seperti apa ya. Dan itu dibacakan 9 jam non-stop. Bayangkan. Jadi, kalau kita lihat perjalanan dari MKC ini mulai awal sampai akhir, ini sangat menarik ya. Jadi, Muhammad KC ini pertama kali heboh membuat konten yang menistahkan agama Islam. Salah satunya, dia menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai pengikut jin. Ini yang selalu diuraikan panjang lebar ya waktu persidangan. Bahkan si Mujaks kepada pengacaranya juga membela mati-matian dalam hal ini. Dan mereka selalu menyerang bahwa apa yang diucapkan oleh MKC itu adalah sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran. Meskipun itu adalah tafsir yang ngawur ya. Jadi, karena memang Muhammad bin Abdullah ini menurut MKC ya. Karena memang Nabi Muhammad bin Abdullah ini adalah pengikut jin ucarnya dalam tayangan di akun Youtube-nya. Yang berjudul Kitab Kuning Membingungkan. Yang diunggah pada tanggal 19 Agustus tahun 2021. Jadi, video Youtubenya berjudul Sumber Segala Dusta juga menyorot. Ia kembali membawa Nabi Muhammad dan dikaitkan dengan jin. Si KC ini dalam videonya ya mengatakan Nabi Muhammad ini dekat dengan jin. Muhammad ini dikrumuli jin. Nabi Muhammad ini tidak ada ayatnya dekat dengan Allah katanya. Jadi, tuduhannya MKC ini memang luar biasa ya. Nabi Muhammad dikrumuli jin. Bahkan di dalam videonya, MKC mengatakan Allahnya Nabi Muhammad juga jin. Tapi video ini kelewat ya. Tidak diajukan dalam persidangan. Tetapi saya punya cuplikanya di channel saya yang kapan hari. Kemudian, tidak berhenti di situ saja. Muhammad KC juga mengganti ucapan salam khas umat Islam. Ia membuat, mengubah kalimat-kalimat dengan menyebut Yesus. Jadi, salam yang khas atau sebagai identik simbol daripada salamnya umat Muslim ini, dia ganti dengan seenaknya sendiri. Dengan mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga, Alhamdulillah, Segala puji dinaikan kehadirat Tuhan Yesus, Bapak di surga yang layak dipuji dan disembah ucap Muhammad KC di dalam videonya. Dan ucapan ini yang memantik masalah di masyarakat. Akhirnya, si MKC ini dilaporkan. Dan sampai saat ini menjalani sebuah persidangan yang panjang. Dan vonis. Dijatukan 10 tahun penjara. Kemudian ditangkap polisi di Bali. Polisi bergerak cepat mengusut dugaan penistaan agama ini yang dilakukan oleh YouTuber Muhammad KC ini. Akhirnya, penangkapan dipimpin langsung oleh Direktur Tindak Bidana Cyber Baris Krim Polri. Dalam hal ini dipimpin oleh Brigjen Asep Edy. Muhammad KC akhirnya ditangkap di Mangwi, Badung, Bali pada tanggal 24 Agustus 2021 pada hari Selasa. Berdasarkan laporan polisi, nomor LP, strip B, strip 500, strip 8, strip 2020, SPKT, Baris Krim, tanggal 21 Agustus 2021. Muhammad KC akhirnya diperiksa secara maraton. Dan yang menarik dari Muhammad KC ini dalam penangkapannya, dalam proses penangkapannya MKC ini ternyata cukup pelik. Karena dia bersembunyi dan melarikan diri di persawahan. Akhirnya, bapak polisi dengan susah bayah mengepung dan akhirnya ditangkap di persawahan. Dalam video terlihat, waktu itu penangkapannya, kelihatan sejumlah polisi dari Dede Bidsberg, Baris Krim, mengiring Muhammad KC keluar dari area persawahan. Kondisi saat itu tampak gelap ya, tampak gelap dan polisi menggunakan senter untuk menerangi jalan. Kemudian tersangka, ini dicerat pasal 45A ayat 2 dan juga pasal 28 ayat 2 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 156 dan atau pasal 156 huruf A kecil KUHP pidana jelas asap edi dalam keterangan tertulisnya. Jadi, MKC ini akhirnya ditangkap dan didakwa dengan beberapa pasal berlapis. Kemudian, dalam persidangan yang menarik, beberapa kali si MKC ini mengalami sakit, bahkan sempat pingsan waktu sidang di bulan Desember kemarin 2001. dan MKC akhirnya meminta untuk penghentian sementara persidangan karena minta izin berobat karena sakit. Kemudian, dijadwalkan ulang dan dilakukan diteruskan. Kemudian, akhirnya pada Rabu kemarin, Humas Pengadilan Negeri Ciamis Indra Moharman melimpahkan terdakwa dari kejaksaan dilakukan pada Rabu pada tanggal 17 November 2021. Kemudian, dijadwalkan menjalani persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan oleh JPU atau Caksa Penuntut Umum. MKC telah menjalani tuntutan. Caksa Penuntut Umum meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman selama 10 tahun penjara. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa MKC selama 10 tahun penjara, dikurangi dikurangi ... ... ... akhirnya menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara menjatuhkan pidana penjara kepada terdokwa MKC selama 10 tahun penjara dikurangi selama masa penahanan kemarin ditahan sampai hampir 5 bulan Jaksa memiliki pertimbangan adapun perbuatan MKC sesuai dengan pasal 14 ayat 1 undang-undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana CU pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan primer jadi didakwah kemudian Jaksa memiliki pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman maksimal ini karena KC dinilai melakukan berulang kali hingga menimbulkan keonaran jadi pertimbangannya dia berkeinginan selama berbulan-bulan melakukan hal yang tidak sepatutnya ini bukan bagian silap tetapi kehendaknya bikin onar bohongnya luar biasa ada 100 poin kebohongan dalam 7 video yang diperiksa ujar ketua tim Jaksa Penuntut Umum Sahnan Tanjung usai persidangan jadi Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini ketuanya Bapak Sahnan Tanjung menilai bahwa si KC ini melakukan kebohongan sampai 100 kali bayangkan ya luar biasa ya jadi ini keputusan terakhir ya jadi keputusan dari Jaksa Penuntut Umum sudah diputuskan kita akan tunggu bagaimana finalnya nanti Jaksa atau Majelis Hakim yang akan memutuskan terakhir ya jadi kepada saudara-saudara kalian demikianlah informasi yang saya sampaikan jadi MKC sudah difonis dan sudah dikasih penjara apa itu hukuman maksimal 10 tahun penjara jadi untuk semua rekan-rekan dan juga para praktisi da'wah terutama yang mengelitih dunia kristologi atau yang sering terlibat dalam dunia debat atau dialog antar agama harus hati-hati ya karena saat ini kita harus bisa mengontrol perkataan hati-hati jangan sampai anda saling menyakiti atau menghina satu dengan yang lain mengandakan kajian diperbolehkan tetapi jangan menyakiti kita dialog boleh kita dialog saya sendiri juga sering berdialog dengan beberapa pendeta dan berdialoglah dengan baik terutama ke muslim berdialoglah dengan baik niatkan untuk da'wah niatkan untuk mengajak pada kebenaran dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memberikan bantuan terutama yang sudah memberi bantuan kepada kami dalam hal ini banyak terima kasih kepada para donatur yang saat ini sudah memberikan donasinya kepada kami yaitu kami saat ini membebaskan lahan di Wono Salam Jombang kalau kemarin kita sudah membebaskan lahan seluas satu hektare untuk pembangunan pondok pesantren dan juga Wisma Paramualaf gratis di sana kita akan membuat pondok gratis kita sudah membebaskan lahan seluas satu hektare dan kemarin kita waktu ke Jombang kembali kita akan membebaskan lagi seluas dua hektare jadi tolong doakan dukung kami agar kami bisa segera merealisasikan ini dua hektare itu saat ini kita masih angsur jadi kita masih angsur setiap bulan kita masih bayar dan saat ini juga sekaligus kita lagi membangun masjid masjidnya sudah kita bangun sudah kita cor untuk yang rencana dua lantai dan Alhamdulillah kita ucapkan banyak terima kasih sekali lagi untuk para donator yang sudah menyumbang kepada kami memberikan infaknya kepada kami dan yang ingin memberikan bantuan kepada kami saya masih atau kami masih dari yayasan pembina mu'alaf atau hit Surabaya kebetulan saya adalah sebagai ketua IPM atau hit cabang Jawa dan Bali jadi ini program kami ya di samping kami juga mempunyai program banyak sekali terutama untuk rumah Al-Quran kemudian kami juga saat ini membantu para mu'alaf yang kekurangan dengan dengan cara membuka bantuan berupa bantuan untuk UMKM ya UMKM untuk terutama mu'alaf-mu'alaf yang dalam hal ini ekonominya sangat kekurangan jadi kita memberikan bukan memberikan bantuan uang saja tetapi kita memberikan untuk usaha jadi kita memberikan modal untuk usaha kita jangan memberikan kalau bisa kita memberikan kain apa itu pancing atau kain lebih baik kita memberikan sebuah pancing supaya mereka bisa memancing ikannya daripada kita memberikan dan dimakan langsung habis tapi beda kalau kita memberikan mereka sebuah kain untuk bisa memancing dalam hal ini kita juga mempunyai program tersebut pada para mu'alaf yang kekurangan kita berikan bantuan modal dalam bentuk UMKM dan juga kita memberikan bantuan kepada para mu'alaf yang membutuhkan pendidikan agama islam silahkan hubungi kami nomor saya ada disini di deskripsi kepada semua para mu'alaf di seluruh indonesia kami punya cabang di mana-mana jadi hampir di seluruh indonesia kita punya cabang jika anda mu'alaf yang membutuhkan pertolongan untuk pembinaan agama islam kita punya pondok pesantren pondok pesantren untuk daerah jawa kita pusatkan di gunung kidul jadi untuk para mu'alaf yang ingin mondok kita sudah siapkan tempatnya di pondok pesantren di gunung kidul yogyakarta dan juga di seragen kalau di seragen khusus untuk wanita kalau di gunung kidul kita menerima baik laki-laki atau wanita dan tidak terbatas usia jadi mau usia muda mau usia tua yang mau belajar agama islam yang mau mondok silahkan kita jamin kita biayai kebutuhannya kita cukupi semuanya dan sampai anda lulus pulang ke daerah asal anda anda mau berdakwah disana kita persilahkan karena saat ini beberapa mu'alaf dari wilayah wilayah luar pulau itu mulai kita didik disana di bertekad nanti selepas lulus dari pondok akan menyiap menyiarkan agama di tempat mereka masing-masing ada yang dari Irian dari Kalimantan Sulawesi dan sebagainya untuk itu kami membuka donatur sebelum kita membuat pondok pesantren sendiri seluas 3 hektare di Wonosalam Jombang silahkan kalau anda ingin berpartisipasi kirim ke rekening kami nomor rekening 111 satunya 3 kali kemudian 888 8nya 3 kali 99 71 di Bank Syariah Indonesia atas nama YPM atau Hid Jawa Timur jadi semua para donatur saya ucapkan banyak terima kasih dan pada para pemirsa yang saat ini belum bisa menyumbang pada kami saya juga ucapkan terima kasih anda bisa menyimak di channel saya jadi kami mohon bantuannya kita doakan bersama-sama supaya program-program yang kami rencanakan bisa berjalan dengan baik demikian dari saya saya mohon maaf jika ada salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Terima kasih.